Penyebab Erin Taulani ditalak Andre Taulani, postingan Instagram suaminya disebut berikan jawaban. Penyebab Erin Taulani atau Rian Wartia Trigina dicerai talak Andre Taulani di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang Selatan Terkuak Awak Media. Gugatan permohonan cerai talak Andre Taulani tersebut bahkan sudah terdaftar sejak 4 April 2024 lalu. Rumah tangga Erin Taulani dan Erin Taulani memang sempat santer dikabarkan ada kertakan. Kabar itu terendus karena Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina sudah jarang mengunggah momen bersama. Namun, baru-baru ini ada postingan Andre Taulani yang menjadi sorotan publik. Tepatnya pada 6 Maret 2024, Andre Taulani sempat mengunggah sebuah video pria dan wanita yang sedang berpelukan. Pria dan wanita itu sedang berpelukan tepat di depan sebuah cermin yang besar. Menariknya, bayangnya yang justru muncul di cermin adalah pria berbaju hijau yang dililit oleh ular. Ular yang melilit pria tersebut memiliki warna yang sama persis dengan baju yang dipakai oleh si wanita yakni perpaduan antara, merah, pink dan putih. Video ini diunggah Andre Taulani tepat sebelum ia mengajukan permohonan cerai talak pada istrinya, Erin Taulani. Postingan ini seolah menjawab bahwa sebelum mantap memutuskan untuk bercerai, Andre Taulani merasa masalah rumah tangga mereka tak lagi bisa diselesaikan secara baik-baik. Seperti kita ketahui, sosok ular termaus hewan yang sangat berbahaya sekaligus mematikan. Apalagi jika kita sampai dililit ataupun digigit oleh ular. Jika menilik dari komentar warganet, banyak yang menara signa bahwa Andre Taulani merasa tak lagi punya kendali. Padahal dirinya merupakan sosok suami yang harusnya menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Apalagi selama ini, Erin Taulani memang dikenlah dengan gayanya yang glamor. Sosialita DNA penuh dengan kemewahan. Tak hanya itu, Erin Taulani bahkan juga sempat terlibat beberapa kontroversi. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, momen kebersamaan Erin dan Andre Taulani terakhir kali terlihat yakni 2021 lalu. Sejak saat itu, mereka berdua tak pernah lagi tampil bersama apalagi membagikan momen berdua di sosial media masing-masing.